Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pada hari ini hari minggu tanggal 2 April teman-teman Pada tanggal 2 April 2023 kita berjumpa lagi yang mana di MotoGP Argentina ini ya MotoGP Argentina Yang mana tadi malam adalah Sprint Race ya Sprint Race FP3, FPQ1 dan Q2 ya Yang mana ingin kita ceritakan karena Mark Marquez masih berehat di rumah Sambil menonton MotoGP Argentina ini Yang mana Mark Marquez sempat memberikan Apa Selamat Memberikan selamat kepada si Alec Marquez Yang mana Alec Marquez semalam Paul Possession Paul Possession yang mana Mark Marquez langsung membuatkan siaran di Instagramnya Yang mengatakan si Senar ya Si Senar Alec Marquez first Paul Possession in MotoGP Famos ya Mark Marquez membuatkan postingan untuk di Instagramnya untuk Alec Marquez memberikan selamat Yang mana Alec Marquez Paul Possession di MotoGP Argentina ya Dan perjuangan Alec Marquez ini bukan senang teman-teman Dia dari kualifikasi pertama ya Atau bisa dikatakan Q1 ya Dari Q1 si Si apa Dari Q1 si Alec Marquez mendapatkan kecepatan ya Kecepatan pertama di Q1 dan masuk ke Q2 Dan di Q2 Mark Marquez mendapatkan Paul Possession ya Dan di saat sprint race tadi malam memang sangat menggila parah sekali bukan apa Mimin sangat suka melihat si Alec Marquez berlawan dengan si Bagna ya teman-teman Gila parah gila parah gila parah gila parah Melawan si Bagna ya Mimin gak bisa tunjuk videonya teman-teman Mimin minta maaf ya Memang Mimin gak bisa tunjuk videonya karena Takut nak copyright teman-teman ya Oke namun yang paling mengerikan lagi di saat last lap Last lap Di saat last lap atau bisa dikatakan di saat hampir garis finish Alec Marquez yang berada di posisi 6 Bisa menyalip si Francesco Bagna ya di garis finish Gila parah Gila parah Alec Marquez bisa menyalip si Francesco Bagna ya di garis finish Di garis finish luar biasa Wadidaw wadidaw Dan untuk Johan Mir Chris ya Dan sepertinya Johan Mir mengalami trauma di otaknya ya Maksudnya seperti geger sedikit ya Apakah dia bisa bermain untuk hari ini atau tidak Kita lihat saja nanti ya Kita lihat saja nanti apakah si Johan Mir dapat bermain Untuk MotoGP Jerman nanti ya Race nya pada pukul berapa ya teman-teman Pukul 1 ya kalau gak salah ya Race nya nanti pada pukul 1 malam ya Pada pukul 1 malam race nya nanti Warm up nya dalam pukul berapa Pukul nanti lah Pokoknya gila parah kemajuan Alec Marquez bersama Grace ini racing ya gila parah Sampai mendapatkan pole position Kita harap saja nanti untuk hari ini motor Alec Marquez bisa Bisa lebih Power ya Bisa lebih power dan bisa bersaingin di Di hadapan bahagian depan ya Dan untuk hasil Untuk hasil Untuk hasil Splinter semalam yang mana si breakbinder ya Breakbinder yang tercepat tak tergoyahkan dari Dari lap kedua ya Dari lap kedua Breakbinder mengalih Mengalih Mengambil alih sampai Akhir lap ya Sampai finish Breakbinder tidak tergoyahkan Bahkan sekali pernah digoyahkan oleh Marco Bezeki Namun Breakbinder bisa Bisa Itu lagi ya teman-teman Breakbinder dapat mengatasinya lagi Sampai finish ya Ini breakbinder luar biasa sekali Breakbinder Apa lagi Alec Espargaro crash Alec Espargaro crash Si apa lagi Francesco Bagnaia Hari ini tidak banyak bicara Namun masih mendapatkan poin Untuk kelas main sementara Francesco Bagnaia dengan poin 41 poin Maverick finalis kedua 28 poin Marco Bezeki 25 poin Breakbinder 22 poin Alec Marquez 17 poin Zoazarko 15 poin Jack Miller 15 poin Jorge Martin 11 poin Alec Espargaro 11 poin Ke 10 ada si Fabio Cuartaro dengan 9 poin Dan ke 11 ada Mark Marquez dengan 7 poin Teman-teman ya 7 poin ya Dan untuk hasil sprint last malam Breakbinder yang tercepat dan Marco Bezeki Kedua Luka Marini Luka Marini adalah podium pertamanya ya Dan Marco Bezeki sudah 2 kali Marco Bezeki di keempat Alec Marquez ya Di kelima ya Sepatutnya Alec Marquez di keenam Namun di saat hampir finish Dia memotong Bagnaia ya Di posisi kelima Luar biasa sekali Alec Marquez Dan Alec Marquez memilihnya bukan apa Masih kurang ketakutan ya Masih ketakutan sedikit ya Dia sebab Membreaknya terlalu awal ya Makanya dia tidak bisa bersaing ke depan Lain lagi dengan Marco Bezeki Marco Bezeki memang Mimin bilang terus Memang dia brutal ya Brutal sekali dia Sama seperti Mark Marquez ya Dia breaknya agak terlambat sedikit ya Sebab itu dia bisa Melengsek ke depan ya Memang kita harus berani ini Memang betul seperti Mark Marquez katakan Kalau engkau tidak berani ya Enggak Ketinggal terus gitu ya Contohnya Alec Marquez ini Dia Mimin perhatikan Dia terlalu awal lah Terlalu awal beberapa second detik ya Dengan Francesco Bagnaia Sebab itu Francesco Bagnaia Susah disalib oleh Alec Marquez Namun di saat ujung di finish Hampir finish Alec Marquez Mendapatkan peluang lah Untuk memotong Francesco Bagnaia Dan mendapatkan di posisi kelima Oke untuk Yang ketujuh ada Mevri Finales Kedapa Jorge Martin Kesebilan ada Fabio Cuartaro Kesepuluh Jack Miller Kesebilan ada Takagina Kakami 12 Fabio D'Antonio 13 Johan Zarco 14 Laufer Menandes 15 Alec Rin 16 Agustus Fernandes 17 ada si Alec Espargaro 18 Johan Mir Johan Mir Crash yang pertama Kedua ada Si Alec Espargaro yang crash Di sprint race Ini hasil sprint race malam Luar biasa sekali Franco Morbidelli pun Menggila parah Franco Morbidelli Sudah mulai menggila parah Apakah di Argentina ini saja Yang menggila parah Tidak tahu kita Ini dari posisi ya Breakbinder Posisi ke Start di Posisi berapa dia Kalau tidak salah Mimin Dia start di posisi Ke 14 Kalau tidak salah Mimin Namun dia bisa Merengsek ke depan ya Luar biasa sekali Ini untuk hari ini Kita harap Alec Marquez Bisa podium Harap Kondisi Ini bisa ya Memang gila parah Paling seru tadi semalam Memang nasib baik Ada Alec Marquez Alec Marquez Memang sangat seru sekali Breakbinder Start dari Posisi 15 ya Dari posisi 15 Bisa podium Gila parah Breakbinder Memang luar biasa sekali Gila parah Gila parah Luar biasa Ini tidak bisa Lama-lama Video ini Video MotoGP Tidak bisa lama-lama Teman-teman Kena copyright Padahal motor Alec Marquez Sempat terbakar juga Ya Ini waktu dia Mendapatkan Nomor Ini di Q1 Last minute Last minute Dia terbakar motornya Gila parah Oke teman-teman Sampai disini saja Untuk informasi hari ini Restnya pukul 1 pagi nanti Jangan lupa berselamat Seperti biasa Allahumma salli ala sayyidina muhammad Allahumma salli ala sayyidina muhammad Allahumma salli ala sayyidina muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 bye